Intro Terima kasih pemirsa dan mahasiswa bersama kami dalam info 7 Malang Raya Sekelompok mahasiswa salah satu universitas di kota Malang Berinovasi membuat sepeda listrik bertenaga tata surya Selain hemat energi, sepeda bertenaga tata surya ini juga efisien untuk penggunaan jangka panjang Sekelompok mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi di kota Malang Berhasil berinovasi dengan mengubah sepeda gunung menjadi sepeda listrik bertenaga tata surya Cara kerja sepeda ini sendiri menggunakan energi cahaya matahari yang masuk ke panel dan langsung ke aki Kemudian ke mesin selanjutnya yaitu kontroller yang menghubungkan antara dinamo dengan setelan gas Sepeda ini sudah dicoba digunakan saat malam hari Hasilnya, cahaya matahari yang sebelumnya telah disimpan pada siang hari hingga penuh melalui panel Mampu menghasilkan perjalanan hingga 12 km Perjalanan tersebut menghabiskan 3 bar daya dari total 5 bar keseluruhan yang tersedia Listrik yang dihasilkan dari cahaya matahari tidak hanya menghasilkan arus untuk berjalannya sepeda Namun juga dapat menyalakan lampu sepeda Untuk satu sepeda listrik tata surya ini, tim menghasilkan biaya sekitar 2,5 juta rupiah Mereka terus berinovasi agar mesin yang digunakan bisa diaplikasikan ke berbagai macam jenis sepeda lain Dan rencananya akan dikembangkan sehingga menjadi kendaraan alternatif bagi masyarakat Saya tambahkan panel surya ini tadi untuk pengisian dayanya sendiri Satu sisi untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak kayak sepeda motor Yang keduanya juga dia hemat listrik juga Untuk pengisiannya kan dia bisa pakai panas matahari yang disalurkan lewat panel surya ini Untuk kekuatannya saya sudah uji coba sendiri Jarak tempuh kisaran 12 kg kondisi malam hari tanpa panas dia oke masih bisa jalan Untuk kecepatannya untuk jalan yang rata mendatar itu kisaran 20 sampai 25 lah Tergantung medan jalan yang dilewati Kalau jalan naik ya mungkin tenaganya sedikit kurang sih Gak sampai 20 km besar Untuk kedepannya harapan saya sih bisa difungsikan di masyarakat secara universal Jadi kalau pada umumnya kan sepeda-sepeda listrik biasanya kan kita beli udah jadi gitu Kalau ini nanti kita tinggal insya Allah saya akan bikin di Youtube juga tutorialnya untuk perakitannya Biar masyarakat itu bisa membuat juga dengan budget yang minim Itu saya coba Sibana Lofedo melaporkan Sibana Lofedo melaporkan Dan kita ber initialIS bal, dan kita berikutnya Sibana Lofedo melaporkan Biar masyarakat itu bisa dihomiar Dan kita berikutnya Sibana Lofedo melaporkan